Pameran Lichtenstein kini tengah berlangsung di National Museum of Singapore. Dalam pameran ini, untuk pertama kalinya sekitar 90 koleksi yang berasal dari abad ke-15 dipamerkan ke masyarakat umum. Sekitar 90 koleksi pribadi pangeran Lichtenstein dipamerkan di National Museum of Singapore. Untuk pertama kalinya, pameran bertajuk Prinsley Treasures from the House of Lichtenstein ini mengajak masyarakat Asia Tenggara menikmati beragam karya seni yang telah dikoleksi selama 500 tahun. Berasal dari akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17. Di antaranya lukisan karya pelukis Eropa ternama seperti Raphael dan Lucas Kranach yang menggambarkan jaman renasang hingga Biedermeyer. Serta hasil karya seniman penting lainnya seperti Vlamish, Rubens, dan Anthony Pandig. Mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan pameran ini merupakan kehormatan, serta kebanggaan bagi National Museum of Singapore. Acara ini sekaligus mempererat hubungan baik Singapura dan Lichtenstein. Selain hasil karya para seniman kenamaan Benua Biru, pameran yang berlangsung sejak tanggal 27 Juni hingga 29 September mendatang ini juga menampilkan 16 lukisan minyak pilihan dari National Museum of Singapore. Pameran ini dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 6 sore waktu setempat dengan biaya 10 dolar Singapura atau sekitar 70 ribu rupiah. Ya menarik sekali ya dan pameran ini dapat dihadiri oleh semua orang tanpa ada batasan umur. Bahkan bagi para pengunjung dan keterbatasan fisik, Museum National Singapura ini memiliki akses tersendiri bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Tidak hanya itu, pengunjung yang datang bersama keluarga dan membawa anak kecil juga diizinkan masuk dengan membawa kereta bayinya. Ada yang tertarik pergi ke sana? Wah tertarik sekali, sepertinya Marisha nih pastinya nih. Emang kalau kita ngomongin negara Liechtenstein, walaupun negara itu kecil, tapi negara itu penuh dengan seni gitu ya, jadi artistik sekali. Tapi ngomong-ngomong kalau di situ ada pameran tentang raja-raja Liechtenstein, Indonesia sebenarnya juga punya loh, ada pangeran di Ponegoro, Majapahit, tapi di mana pamerannya? Nah itu dia, itu yang sebetulnya kita sayangkan juga ya sebagai masyarakat Indonesia, di Jakarta aja deh, gak usah jauh-jauh gitu. Museum-museum di Jakarta aja tidak banyak yang memang bagus gitu loh. Padahal kan sejarah kita luar biasa, kadang-kadang tuh sedih deh. Saya tuh pernah ke Belanda, udah gitu melihat koleksi emas-emas Jawa kita yang sangat indahnya. Ada di Belanda. Karena Belanda menjajah kita ya? Nah itu, jadi ya gak apa-apa sih, karena memang ya kalau misalnya, apa ya dikatakan, ya itu kan sebetulnya milik kita, ya memang milik kita, milik Indonesia, tapi kita bisa ngerawat atau enggak? Betul. Ya kan, kalau Belanda bisa ngerawat, why not? Dan sebenarnya Mbak Risa sebetulnya mungkin ada beberapa museum di Indonesia, di Jakarta yang sudah bagus, tapi budaya masyarakat Indonesia untuk pergi ke museumnya belum ada. Saya rasa ini juga bisa jadi satu ide nih, bagi mungkin para pengusaha yang memang concern dengan budaya Indonesia, untuk mengajukan mungkin semacam proposal, membantu mungkin pemerintah. Investasi di museum mungkin ya? Investasi, mereka membantu merehab. Kalau di sana memang museum itu kan dikemas canggih ya, dengan bantuan multimedia, lighting yang keren gitu. Kayak film itu loh yang apa, Night at the Museum. Oh si Ben Stiller ya? Iya, 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 betul. Oh itu bagus banget kan, orang jadi pengen ke sana, pengen lihat. Semua sampai kita orang dewasanya juga pasti kepengen datang ke situ. Oke siapa yang tertarik, ayo silahkan. Mumpung Pak Jokowi sepertinya sedang apa ya, giat untuk berbenah diri ya, membenahi kota Jakarta ini ya. Tapi museum itu catatan di Indonesia adalah masih jarang ya, museum yang pada saat memamerkan suatu barang, kuno atau apapun ada keterangannya. Keterangan itu penting sekali loh, jadi orang yang datang itu tidak hanya melihat, oh misalnya seonggok batu, padahal batu ini sangat bersejarah. Cuma gak ada keterangannya, terus dia jadi yang oke, lewat. Oke, padahal kalau misalnya ada penjelasannya pasti bakal yang, wow, batu ini dulu tuh ada di jaman ini, pada jaman itu tuh ini yang terjadi, jadi fantasi kita, imajinasi kita tuh jadi terbangun. Jadi bakal ke detailnya itu harus lebih dipersiapkan ya. Harus keterangannya tuh ada, edukasinya adalah di situ. Dan jangan lupa juga mungkin orang-orang garda terdepannya nih, siapa? Tour guide-nya. Tempat kan dong yang keren, yang cantik, ya kan? Menarik gitu loh. Terus mereka mendapat kompensasi juga yang baik tentunya. Tapi harus juga informatif dong, jangan cuma cantik menarik, tapi gak ada isinya juga, ya kan? Oke, kita lihat ya mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.